Ya selamat datang di channel gue Green Wombat Kali ini pembahasannya tentang Ethanol ya jadi Melanjutkan bahasan kemarin karena Kita gak tau ya maksudnya Pertamina gak mungkin ngebuka datanya Ya mungkin sih tapi saat ini belum ada data yang dibuka Sama Pertamina Terus ya kalo ada yang bilang yaudah kita riset sendiri aja Gitu kan Kita riset sendiri aja toh juga lu kemarin Pernah nantangin Eko Racing lu berani riset sendiri Segala macem satu hal yang jelas adalah Waktu dulu ya dulu gue sama Eko Racing Gue maksa mereka buat tanda tangan Gak maksa sih tapi gue nge-push ya Gue nge-push gue nge-push gue nge-push mereka buat tanda tangan Kalo mereka gak mau yaudah gitu loh Tapi akhirnya mereka tanda tangan gitu loh Dengan nilai kalo gak salah 3 miliar lah Gitu-gitu lah Gitu kan gue tanda tangan yang penting data yang gue ajukan Yang gue buka ke publik adalah benar Dan tidak salah dan tidak ada manipulasi gitu kan Makanya gue sampe sekarang masih bebas gitu kan Jadi gak ada masalah tentang hukum segala macem lah Intinya itu sorry kalo misalnya gue agak sedikit Flu Nah terus kalo Pertamina gimana Pertamina ya enggak gitu Gue pertama gue gak tau gimana caranya Biar salah satu dari direksi Pertamina itu Mau ketemu sama gue Terus tanda tangan buat Kalo misalnya apapun hasil dari Dari hasil lab yang gue temukan itu Bisa gue buka untuk publik gitu Jadi Selalu ada perbedaan antara data yang bisa dibuka ke publik Dan data yang dibuka ke akademisi Gitu loh Jadi gue juga gak sembarangan gitu kan Ngasih jurnal segala macem tuh gue juga gak sembarangan Kecuali memang itu untuk tujuan diskusi gitu Jadi beda gitu lah Karena Kenapa sih ada boundary boundary itu Karena memang Singkatnya Apa ya Sains itu selalu bisa dibantahkan Jadi tidak ada sains yang mutlak Jadi sains itu akan terus menerus dibantah Dengan teori yang lebih baru Dengan teori yang lebih valid Gitu makanya Butuh pendalaman lebih lanjut Butuh-butuh ahli-ahli yang lebih ahli lagi Gitu kan Butuh pengembangan teori yang lebih berkembang lagi Gitu kan Butuh tambahan-tambahan dan masukan lain sebagainya Itu sains gitu Jadi Sains itu beda sama dogma Ya kan Singkatnya sih seperti itu Gitu Nah jadi Bahasannya tentang Kalo misalnya Akhirnya Ada etanol ya Gue gak bilang ada Tapi gue juga Tidak mengatakan Tidak ada etanol Gue cuma bilang Kalo seandainya ada etanol Dalam BBM Pertamina Gimana Nah Jawabannya simple ya Untuk mesin yang mungkin sudah elektronik kontrol unit Gitu ya Ya tinggal pasang Piggyback Atau mungkin bisa Bisa di remap gitu kan SCU nya ya udah remap gitu loh Atau lo mau ganti Ganti SCU yang programmable Ya terserah gitu CDA juga sama gitu Kalo masih CDA ya Lo ganti CDA yang programmable gitu kan Atau Kalo misalnya Masih karburatur Tanpa CDA yang bisa programmable Gimana Ya sudah Lo berarti bisa Aturan pilot jet dan main jet gitu Dan yang agak susah Kalo masih platina ya Karena kalo masih platina Berarti harus digeser semua Tapi Ada tapinya Biasanya memang mesin platina itu Bisa minum etanol Karena apa Peak powernya mereka gak terlalu tinggi Tekanan mesin mereka gak terlalu tinggi Gitu Itu jawaban singkatnya Jadi kalo misalnya Ada yang lo Takut gitu ya Mesin lo kenapa-napa Dengan BBM etanol Tenang aja gak Gak akan ada masalah Bahkan etanol itu Setidaknya bisa Mengurangi gas emisi Walaupun mungkin untuk beberapa kasus khusus ya Kayak Yamaha yang pake dihasil Dia akan lebih cepat korosi ya Dihasilnya dan segala macem gitu Gak cuman Yamaha sih Tapi kayak yang pake Nikasil Dan lain sebagainya gitu ya Kecuali mungkin yang aman Kayak Kawasaki Dia pake Electrofusion gitu Itu dia bukan lapisan gitu kan Jadi Dia dipetir gitu Dengan sekian ribu Atau sekian juta volt Gue lupa Gitu loh Lo bisa googling sendiri Gitu Jadi jawabannya singkat banget Antara lo remap Atau jetting karbu Udah beres Kalau lo mau Lebih enak ya Yaudah gitu Lo konsultasi sama Mekanik lo Atau lo konsultasi langsung Sama Sama Bengkel-bengkel yang lo percaya Gitu kan Singkatnya sih itu Nah ini Bahasannya kenapa Videonya mungkin lama Gue gak tau ya Videonya berapa menit Karena gue baru take Gue gak pake script Gak pake apa Jadi Simplenya gini Gue coba bikin sesimpel mungkin ya Tapi mungkin tetep panjang Kemarin gue sempet menyinggung Bahwa energi dalam etanol Itu cuman 62,6% Dibandingkan energi pada Ikatan benzena yang biasa Dipake untuk benzin Sorry Gitu Jadi Apa ya Istilahnya Ada perbedaan gitu loh Ada perbedaan Jadi Energi yang didapatkan itu Tidak sebanyak energi yang Biasanya kita dapatkan Itu cuman Cuman ada cumannya T nya Suhunya Suhu pada Hasil pembakaran etanol Itu akan lebih tinggi Daripada suhu hasil pembakaran Dari ikatan benzena Gitu loh Jadi Lebih panas Mesinnya lebih panas Gitu kan Nah Berarti lebih jelek dong Enggak Enggak Sebentar Yang jadi masalah gini sekarang Rambat ya Rambat apinya Memang lebih lambat Yang etanol Betul Karena energi Yang dikandungnya itu Lebih sedikit Gitu kan Makanya gue bilang Gue gak memandang Benzen itu dari Ron Oh Ron 98 Berarti dia lebih lambat Dibakarnya dibandingkan Ron 92 Ataupun 95 Ataupun 90 Gitu Enggak Gue melihat dari kandungan energinya Semakin banyak energinya Maka dia akan semakin cepat Semakin rendah energinya Maka dia akan semakin lambat Gitu Jadi Dengan adanya etanol Ini mengkonfirmasi bahwa Pembakaran itu akan semakin lambat Karena pelepasan energinya Juga akan semakin lambat Gitu Hanya saja gini Mesin bisa bergerak Itu dari pressure Ya Dari P Pressure Tekanan itu Dibuild up dari Suhu Jumlah molal Pengelolaan energi Dan dibagikan Per volume Gitu Jadi nanti ada Ada rumus ya Gitu kan Simplenya sih gitu Ya Tapi itu nanti jadi dinamis Jadi nanti lo bisa Hitam sendiri gitu ya Tinggal di kanan kiriin Terus lo kasih volume 1 Volume 2 Kayak gitu lah Lo bisa cari sendiri Rumusnya itu banyak Berarti internet Gitu loh Nah secara singkat gini Kalau gue biasa bahas Tekanan dalam mesin Biasanya Air Atau konstanta gas Energi pada gas Jadi berapa kilo joule Dalam gas Itu Biasanya gue indahkan Kenapa Karena Kita tinggal di Indonesia Kita tinggal di Indonesia Dan Mayoritas disini Adalah pakai Pertamina Jadi Ngapain kita bahas BBM yang lain Kayak Shell Total gitu Karena Menurut gue Gak fungsi Gak fungsi gitu loh Gue bahas Hal seperti itu Karena Gak semua orang di Indonesia ini Bisa pakai Total Bisa pakai Shell Gitu kan Atau bisa pakai BP Dan lain sebagainya Gitu kan Nah kenapa gue baru bahas ini sekarang Karena memang Relate gitu loh Jadi Yang biasa gue indahkan Dalam rumus-rumus perhitungan gue Yang suka gue bahas di internet Atau di Youtube Atau di Facebook Atau saat gue ketemu langsung Adalah R nya Jadi berapa energi yang terkandung Ya Per molal gasnya dia Gitu Jadi ada N Terus kemudian dikalikan dengan R nya Dia berapa Terus nanti belakangnya ada T nya T besar Thermo Suhu Ya Nah yang jadi masalah gini Nilai R R itu konstantannya jauh banget Jadi Range nya itu jauh banget Apalagi dengan BBM Misalnya katakanlah Ethanol 30 Ethanol 30 itu berarti berapa persen ya Berarti 90 Eh sorry 60 ditambah 62,6 Dikalikan 30 gitu kan 3,1,8 1,8 Berarti cuma sekitar 19 persen Berarti 78 Sekian persen 78 79 persen Energinya Jadi energi Kalau dia pakai Ethanol 30 Dibandingkan dengan Bensin yang Pure Pure tanpa Ethanol Dia cuma mengandung energi Sekitar 78 79 persen Pastinya berapa Lu bisa hitung sendiri Pakai kalkulator Gue gak pakai kalkulator Gitu Jadi Jauh gitu Range nya jauh Jauh 21 22% Sementara suhu Suhu itu range nya kedeketan Kenapa gue bilang kedeketan Karena mesin itu ada suhu optimalnya Gitu kan Pertama yang membatasi suhu optimal mesin itu Dari oli Oli terus dari baterai ala dia Gitu kan Sender bloknya kuat Apa enggak Dan lain sebagainya Gitu Makanya Kalau misalnya kita main mesin Pasti dilihatin EOT nya berapa Suhu Suhu bloknya berapa Dan lain sebagainya Itu pasti kita semua pantau Gitu kan Gak ada yang sembarangan Pasti dipantau semua Gitu loh Jadi Kayak mesin 95 derajat celcius Itu Itu udah optimal Tapi belum panas Gitu kan Bisa lebih panas lagi Bisa Tapi kalau sampai EOT nya Misalnya katakanlah 125 130 Itu udah Udah hazardous buat Mesin itu Gitu loh Jadi Range nya sangat pendek Mau lu pake celcius Mau lu pake kelvin Sama Karena itu sama-sama Rasionya 1 banding 1 Terserah lu pake mana Kalau lu SI berarti lu pake kelvin Gitu loh Jadi Terserah gitu Terserah Gue sih biasa pake celcius Nah karena jaraknya yang terlalu dekat Ya kan Artinya apa Ethanol Yang harusnya Punya power Bukan power ya Bisa meningkatkan Pressure dalam mesin Dengan meningkatkan suhu Suhunya jadi besar Itu terbatas Sorry Terbatas Kenapa Karena artinya Suhu etanol itu Gak bisa terlalu tinggi Karena kalau ketinggian Itu rawan sekali Bolong pistonnya Rawan sekali Kletnya juga melenting Rawan sekali Head Silinder headnya jadi melenting Dan sebagainya gitu kan Terus kalau misalnya Kan bisa dikasih pendinginan yang bagus Betul Kalau dikasih pendinginan yang bagus Itu gak salah gitu Yang jadi masalah sekarang gini Saat kita memberikan pendinginan yang bagus Terus berarti kan suhu mesinnya juga drop Suhu dalam chambernya juga akan drop Terus ngapain gitu loh Karena yang dicari dalam mesin etanol itu Adalah mesin yang panas Memang didedicated untuk mesin yang panas Makanya biasanya mesin-mesin yang khusus buat etanol gitu ya Kayak Honda tuh udah pernah bikin di Brazil gitu ya Tiang panjangnya tebal banget Itu buat nahan Terus daging-daging cinder blocknya juga tebal banget gitu Itu kalau misalnya gue pengen motor itu Dan motor itu ada di Indonesia Itu pistonnya bisa gede banget Sayangnya gak ada di Indonesia Gitu jadi Itu ya tadi Karena R-nya Energinya Itu turun Apalagi kalau di etanol 30 Artinya cuma 78-79% Kalau di etanol 10 masih di 96%an Gitu loh Gak terlalu jauh Tapi buat yang T-nya T-nya ini sangat terbatas R-nya sangat terbatas Gitu loh Jadi saat R-nya ini turun Terlalu jauh Sementara T-nya ini dibatasin Batas atasnya Artinya pressure dalam mesin juga gak bisa akan tinggi Sekalipun lu masukin molal gasnya tinggi Gitu loh Jadi Seperti itu gitu kan Makanya biasanya mesin-mesin yang menggunakan etanol Apalagi etanol murti kayak di Brazil segala macem Brazil gak murti sih 80% etanol 20% air Kalau gak salah Itu AFR-nya dia rendah Kayak 6, 9, gitu loh Kalau di kita tuh kebanyakan pakenya stosium 14, 13, lah Atau 15 gitu kan AFR-nya Air fuel ratio gitu loh Jadi Fuel-nya itu Dibikin kecil Sementara kalau yang menggunakan etanol Biasanya dia lebih basah Fuel-nya itu Partikel fuel-nya dia akan lebih besar Gitu loh Dibandingkan oksigen-nya Karena memang fuel-nya sendiri sudah Bisa dibilang makanya yang dikatakan sebagai Oksigenated fuel Gitu loh Jadi Kasarnya sih seperti itu ya Jadi Secara sainsnya seperti itu Gue belum ada waktu buat ngedit Buat nulis rumus segala macem Tapi mungkin kalau ada kolom pertanyaan Gue bisa jelasin di kolom pertanyaan Gue nanti bakal bersedia menulis itu disana Gitu Paling itu ya aja Dulu ya Jadi Jawaban singkatnya Kalau misalnya motor atau mobil pake etanol Gimana yaudah gitu Tinggal remap Atau jetting karbu Gitu loh Nah Tambahan ya mungkin tambahan Kira-kira Apa sih yang paling efisien Untuk BBM yang menggunakan etanol Itu yang bagaimana sih mesin Apa sih yang paling efisien Untuk menggunakan etanol Paling efisien adalah mesin-mesin Yang memang dirancang Untuk main di RPM bawah Gitu loh Bukan main di RPM atas Kenapa Karena semakin tinggi Putar mesin Berarti pressure dalam chamber Itu harus makin tinggi juga Gitu Saat pressure dalam chamber Harus dipaksa tinggi Artinya suhu mesin juga akan tinggi Gitu loh Jadi material yang dipake juga harus berat Bukan berat Maksudnya kelas berat Material-material yang kuat Untuk cost produksi ya Ya jelas Meresahkan gitu Karena Ya kayak piston Wiseko aja Udah bisa 4 juta 5 juta gitu Tergantung Bilih piston yang mana gitu Ada yang 8 juta gitu kan Jadi Sama pajak gitu ya Kalau gak bayar pajak ya gak sampe Gitu Jadi Yang paling efisien ya Motor-motor buat daily Atau mobil-mobil yang buat daily Gitu loh Makanya gue bilang Gue gak terlalu menentang Dengan penggunaan etanol Ya Cuman Cobalah di Ada penjabaran gitu loh Yaudah Kalau misalnya memang Kandungannya tidak dirubah Bukan tidak dirubah Tapi ronnya tidak dirubah Ngomong yang jelas Ronnya tidak dirubah Tapi masih ada etanolnya Jadi kandungannya yang dirubah Gitu loh Karena Etanol juga akan merubah warna Yang lucunya adalah itu Etanol pun akan merubah warna Jadi lu ngasih kader pewarna yang sama Dengan perubahan kandungan etanol yang berbeda Maka Warnanya akan berbeda Warnanya akan cenderung lebih pudar Kalau gak percaya Lu bisa cek sendiri Lu beli Pertalite premium Pertamak Atau apapun itu Lu tambahin etanol Lu bisa beli etanol dimana aja Warnanya akan pudar Gitu loh Ya walaupun gak valid Seatnya yang kayak gitu Tapi ya itulah Jadi Saat ada perubahan warna Berarti ada perubahan kandungan Simbolnya sih seperti itu Jadi Cobalah ngomong Gitu kan Atau Sekalian deh bikin Bikin Gebrakan gitu ya Kayak misalnya Eh gue mau bikin etanol Siapa tau bisa Nge-guide youtuber-youtuber Yang ada di Indonesia Jangan gue Gue terlalu kecil Subscribers gue cuma 2000 Gitu ya Lu bisa gandeng Siapa Misalnya Motomobi Turbo Segala macam Yang kayak gitu-gitu loh Yang mereka memang Punya pemahaman tentang Otomotif sangat tinggi Ya kan Udah jelas Travelnya jauh di atas gue Udah jelas audiensnya jauh di atas gue Lu bisa ajak mereka Lu bisa ajak mereka Terus lu bisa Apa namanya Tarik mereka buat Nge-guide orang-orang Indonesia Gitu Selain untuk memberikan edukasi Lu bisa cari yang tepat gitu Kandungannya gimana Karena mereka itu orang-orang yang Berdedikasi di bidang ini Gitu loh Maksud gue bukan di bidang etanol ya Tapi di bidang otomotifnya Gitu loh Jadi gak salah lu Lu pake etanol Karena dia lebih ramah lingkungan Gitu kan Gue tau udah ada program Ke elektrik vehicle dan lain sebagainya Gue tau gitu kan Tapi Kalo misalnya memang berjalan juga Yang etanol ya coba gitu loh Jadi Bukan gue meragukan orang Pertamina Enggak gue yakin orang-orang Pertamina Juga pintar-pintar Tapi kadang Pinter dalam ilmu Itu belum tentu pintar dalam penyampaian Gitu loh Jadi lu pasti banyak lah ngalamin Ada guru lu yang sebenernya pintar Tapi dia gak bisa ngajar gitu kan Bukan berarti Pertamina gak bisa ngajar ya Cuman mungkin Cara penyampaiannya mereka Tidak lebih baik daripada Sevitra Eri gitu Motomobi Kenapa tadi gue bilang Turbo ya Turbo mah BMC Maksud gue Om Fitra Eri Terus Om Motomobi Gitu kan Ya itu Dua orang itu aja udah Menurut gue udah Lebih dari cukup Cukup dua orang itu gitu kan Menurut gue udah cukup Audiense udah sangat tersebar luas Gitu kan Gitu Ya paling itu sih Atau lu mau Ngambil Ngambil influencer Dari Dari Apa namanya Bidang politik sekalipun Gak masalah gitu Menurut gue gak masalah gitu Memang kalo misalnya Buat himbawan segala macem Kayak misalnya contoh Orang yang ngerti total lingkungan Orang yang ngerti tentang Otomotif juga Gitu kan Banyak Banyak banget Contohnya Kayak gitu kan Ya kayak gitu sih Menurut gue Dan itu jauh lebih efisien Jauh lebih baik Dan jauh lebih bisa diterima Untuk masalah untuk masyarakat Gitu loh Paling itu ya Kalo misalnya Gue pribadi gitu kan Terus Langkah kedepannya Kalo gue Mungkin Gue dan GRT ya Mungkin gue akan merancang Redesigning Motor-motor di GRT Biar lebih efisien Dengan BBM yang ada Gitu loh Apapun hasil labnya Jadi nanti gue akan Redesigning semua mesinnya Biar lebih efisien Kalo yang lain ya Gak tau gitu kan Tapi gue yakin Pertamina sudah Bekerja sama Dengan ATPM-ATPM Yang ada di Indonesia Cuman karena Memang gue bukan Orang sebesar itu Gue orang kecil Gue orang biasa Gue rakyat biasa Gue gak pernah tau Sama yang seperti itu Jadi tiba-tiba Gue taunya pas udah Konsumsi Gak cocok gitu loh Paling itu dulu dari gue Videonya kayaknya Agak panjang memang ya Berapa menit ya Wih sekitar 16 menit Sekian dari gue Green Mombat Out